Selamat pagi Di mana-mana mereka mengadakan pemujaan berhala, di semua tempat mereka mempersembahkan sesajen mereka belum mengenal Tuhan. Pengalaman demikian telah lebih dahulu dirasakan oleh Paulus saat ia tiba di Athena Yunani. Sekalipun negeri itu jadi muasa lahirnya para pemikir yang memengaruhi dunia hingga saat ini, namun mereka tidak memiliki pengenalan akan Allah yang sejati. Menariknya, mereka sangat tekun beribadah. Paulus pun belajar mengenal orang-orang Athena, dan akhirnya beroleh kesempatan untuk berbicara di forum resmi mereka. Maka ia pun berbicara tentang Allah sebagai pencipta dan pemelihara ciptaannya, yang mengendaki semua orang itu bertobat dan diselamatkan melalui Kristus Yesus, anaknya. Walau banyak yang mengejeknya, namun beberapa orang menjadi percaya dan menjadi cikal bakal jemaat di sana. Bagaimana reaksi kita menyaksikan begitu banyak orang yang belum mengenal Kristus? Setiap hari kita mungkin bertemu dan berinteraksi dengan mereka. Sebagian mereka bahkan begitu giat dalam ritual peribadatan mereka. Namun, Alkitab memberitahu kita bahwa hanya di dalam Kristuslah kita beroleh keselamatan dan dapat itu berkenan kepada Allah. Kiranya pememan ini menggerakkan kita untuk membagikan Kristus kepada orang lain. Jika kita percaya bahwa manusia di luar Kristus terhilang adanya, seharusnya kita tergerak untuk memberitakannya kepada mereka. Kita akan membaca kisah para rasul pasal yang ke-17 ayat 16 sampai ke-24. Sementara Paulus menantikan mereka di Atena sangat sedih hatinya, karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan dipasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di sana. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia dan ada yang berkata, Apakah yang tidak ia dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu, mereka membawanya mengadakan ke sidang Aeropagus dan mengatakan, Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Ada pun orang-orang Atena dan orang asing yang tinggal di situ, tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengarkan segala sesuatu yang baru. Paulus sendiri berdiri di atas Aeropagus dan berkata, Hai orang-orang Atena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, Kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil, buatan tangan manusia. Nah, oke kita lihat, di sini kita lihat di Atena. Nah, Atena ini terkenal dengan banyak berhala. Bahkan sampai sekarang pun ada yang namanya Parthenon. Ini namanya Parthenon. Kuil Parthenon ini adalah kuil Yunani yang dibangun untuk Dewi Atena. Pelindung Atena pada abad kelima sebelum masehi. Jadi Parthenon dianggap sebagai simbol Yunani kuno dan demokrasi Atena. Dan merupakan salah satu monumen budaya terbesar di dunia. Ini adalah Dewi Atena. Sedangkan lokasi daripada Atena itu di sini, yaitu Yunani ini ya. Yunani ini berbatasan dengan yang namanya Turki. Ini Turki ya. Turki yang sini masuk zona Eropa, dibisahkan oleh Selat Bosporus. Sedangkan di sini adalah yang masuk Asia. Secara prosentase, kalau nggak salah ini 3 atau 4 persen, ini nggak salah 96 persen. Jadi 96 persennya Turki itu Asia, hanya 3 atau 4 persennya yang masuk Eropa. Sehingga kalau kita berlayar di Selat Bosporus ini, kita akan lihat atau di antara Eropa dan Asia. Dan ini adalah Akropolis. Akropolis itu adalah kota di mana Parthenon itu ada, yaitu di Atena ini. Tapi areanya namanya Akropolis. Oke? Kita lanjut ayat 17. Jadi apa yang Paulus lakukan ketika melihat banyak di Atena itu patung-patung? Dia nggak tinggal diam, dia langsung bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang yang takut akan. Ada tiga golongan ya. Orang-orang Yahudi, orang yang takut akan Allah, dan orang-orang yang ada di pasar setiap hari. Pasar itu bahasa Yunaninya Agora. Jadi bertemu di Agora. Itu kalau nggak salah ada filmnya. Cuma saya belum lihat. Ada Agora. Membicarakan hal-hal rohani kepada orang yang berbeda iman kepercayaan adalah sesuatu yang memang seharusnya dilakukan oleh seorang Kristen untuk memperkenalkan Kristus. Saudara pernah berbicara dengan orang lain yang beragama berbeda? Nah, kalau belum pernah, mendingan dicoba. Kita berdialog dengan mereka. Kita memahami logika berpikirnya seperti apa. Ajaran mereka seperti apa. Dan kita mulai dari sana untuk membangun persahabatan untuk melihat apakah hal yang demikian itu memungkinkan atau tidak. Oke, kita masuk. Ada tiga golongan yang disini. Ini golongan orang Yahudi. Golongan Yahudi pasti apa? Pandangannya tidak percaya Yesus adalah Mesias. Memandang Yesus adalah cuma Nabi biasa saja. Sedangkan Paulus memandang Yesus adalah Allah yang turun menjadi manusia. Dan karena kebangkitannya, dia akan menyediakan tempat bagi kita semua. Terus kemudian ada golongan kedua. Orang ini takut akan Allah. Tidak tahu alas yang mana, pokoknya orang ini takut. Nah, kepada orang-orang yang demikian, itu Paulus memberitakan. Nah, golongan yang ketiga, itu lebih luas lagi ya. Seadanya orang di pasar. Tidak ngurus orang itu Yahudi atau bukan Yahudi. Tidak ngurus orang itu takut akan Allah atau tidak. Pokoknya seadanya orang di pasar, yang dijumpainya saat itu, di Agora itu, Paulus itu memberitakan firman Tuhan. Luar biasa ya. Memang panggilan ini Paulus luar biasa. Oke, Paulus berdialog dengan filosof. Jadi, kalau yang tiga golongan ini, seolah kesannya itu orang biasa-biasa saja. Ini dialog juga sama orang-orang pinter. Dari ahli pekir. Ahli pekir ini kan bukan orang sembarangan. Dari golongan Epikurus dan Setoa. Epikurus dan Setoa. Nah, nanti kita akan mulai mengenal ya. Epikurus dan Setoa ini apa sih sebenarnya? Jadi, Epikurus itu adalah suatu aliran yang didirikan tahun ini ya. 341 meninggal tahun 270. Jadi, Epikurus seperti itu. Epikurus sendiri mempunyai pandangan bahwa kematian adalah akhir dari tubuh atau jiwa. Sehingga tidak perlu ditakuti kematian itu. Jadi, orang yang memiliki aliran Epikurus ini happy-happy saja. Tapi, walaupun Epikurus percaya dengan keberadaan dewa-dewa, tapi dia yakin bahwa dewa-dewa itu tidak ada urusannya sama manusia, juga tidak menghukum atau mengaruniakan orang berdasarkan tindakan mereka entah baik atau jahat. Nah, itu kepercayaan Epikurus seperti itu. Tapi, Epikurus ngomong gini, ya, ngajari orang tetap harus berbuat baik sih ya. Karena jika mereka bertindak jahat, maka akan timbul rasa bersalah yang menghantui mereka. Dan membuat mereka itu tidak dapat mencapai ataraxia. Ataraxia adalah suatu kondisi ketakutan, kegelisahan, ataupun kecemasan. Nah, pemikiran Epikurus ini menyebar luas pada zaman kuno, dan pengaruhnya disebut Epikurianisme, bahkan mengagumi Epikurus ini sebagai sosok guru, penyelamat maupun dewa. Epikurianisme ini mencapai puncak kejayaannya pada tahun-tahun akhir Republik Romawi. Tapi kemudian aliran ini kalah dengan Stoicisme. Kemungkinannya adalah, Epikurianisme ini terlalu bebas, menguntamakan kenikmatan lebih daripada aturan-aturan. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Dan jangan lupa, mereka tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Karena habis mati ya sudah, kan gitu. Nah, sekarang Stoa. Stoa Stoicisme atau Stoa, itu adalah sebuah aliran filsafat Yunani kuno yang didirikan oleh orang yang bernama Zeno pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Jadi kalau orang-orang Stoa ini percaya, emosi negatif itu dapat menghancurkan manusia. Emosi negatif itu asalnya dari mana? Berasal dari keputusan yang keliru. Keputusannya keliru, stres karena menanggung kekeliruannya, timbul emosi negatif. Nah, bagi seorang Sofis, Sofis itu dari Sofos, Sofia ke orang yang bijaksana, yaitu orang yang memiliki kesempurnaan moral dan intelektual, tidak akan pernah ngalami emosi-emosi yang merusak kebahagiaan. Misalnya marah berlebihan, panik berlebihan, seti berlebihan. Nah, orang-orang model kayak gini, yang Isa menekan marah berlebihan, panik berlebihan, ini jadi orang Sofis. Di mata kaum setoa, sang ilahi adalah menata alam semesta ini dengan rasional. Senegatif apapun kejadian yang menimpa seseorang, seorang setoa akan bijak akan melihat bahwa kejadian ini sebut bagian dari tenunan ilahi. Agak mirip Kristen ini ya, kayak gini ya. Dia akan menyesuaikan kodret rasional dirinya sebagai manusia dengan hukum alam. Hukum sebab-akibat. Nah, mulai. Mungkin ini lebih dekat ke law of attraction. Ronda brain. Gitu ya. The secret, kalau Anda tahu. Nah, mereka percaya, nah ini mulai ya, ada dewa yang menjadi jiwa di dunia ini, yang mendiami segala sesuatu. Mulai, panteisme ini. Dan bahwa kehidupan yang berbahagia adalah, kehidupan yang dijalani sesuai dengan alam. Yang ini semua lain. Semuanya adalah ala, terus menyatu dengan alam, nanti jadi monisme. Semuanya jadi satu. Tidak ada diferensiasi. Monisme. Mono. Jadi satu. Monis. Karena dewa ada di dalam semua manusia, maka semua manusia adalah bersaudara. Kalau Kristen kan dalam Yesus, kita bersaudara. Nah, kalau ini, enggak. Karena dewa itu ada, karena manusia adalah cipratan-cipratan dewa, maka, atas dasar itulah, maka disebut manusia bersaudara. Ya. Mereka itu biasanya memberikan pelajaran filsafat-filsafatnya di Stola Poikile. Nah, modelnya itu rekonstruksinya seperti ini ya. Besar sekali tempatnya ya. Nah, seperti halnya Epikuros, golongan Stola itu tidak percaya adanya kebangkitan sebagaimana yang diajarkan oleh orang Kristen. Itulah sebabnya ketika Paulus bicara tentang Yesus dan kebangkitannya, maka Paulus disebut sebagai seorang peleter alias banyak omong. Nah, kemudian, mereka membawa Paulus itu ke dalam sidang Aeropagus. Nah, dari etimologinya, Aeropagus itu dari Ariospagus. Artinya Bukit Ares. Ares itu siapa? Ares itu adalah dewa perang di Yunani yang menurut mitologinya diadili di sini oleh para dewa karena melakukan pembunuhan terhadap Alirotios, anak dewa laut Poisedon. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ini, batu-batu tinggi ini adalah Bukit Ares atau Ariopagus. Bagus. Ini ada anak tangganya di sini ya. Atau kelihatan apa enggak ya. Tangganya di sini naik ya. Pokoknya jalan macam-macam lah. Nanti keserempet, licin, jatuh repot. Nah, ayat 19 dikatakan, lalu mereka membawa kepadanya menghadap sidang Aeropagus dan mengatakan, Bolehkah kami tahu ajaran baru yang kau ajarkan ini? Nah, kalau ada orang yang tanya sini, kalau orang modern tanya, Bolehkah kami tahu Yesus yang seperti apa yang kau percayai? Itu pertanyaan sangat bagus sekali membuat kita akan mau memberitakan Injil. Jadi, sangat jarang di kehidupan modern ini yang mengatakan, Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Masa ini enggak pernah ya. Karena orang sudah enggak peduli lagi terhadap spiritualitas. Yang ada adalah orang jadi seperti Epikurianisme. Yaitu percaya bahwa kesenangan adalah tujuan akhir dari kehidupan ini dan kebajikan itu hanya alat saja. Dewa sudah enggak peduli. Apakah manusia itu benar atau salah? Perbuatan baik hanya dilakukan karena jika tidak melakukan perbuatan baik, itu mempengaruhi sekali lagi kesenangan. Karena kesenangan adalah tujuan ultimat dari seorang menganut Epikurianisme. Aku rasa banyak orang menganut ajaran ini tanpa sadar ya. Bukankah banyak orang di dunia ini yang menganggap kenikmatan itu di atas segala-galanya. yang pokoknya aku seneng-seneng happy-happy once in a lifetime atau you alone you only live once. Kamu hanya hidup sekali saja. Jadi ajaran ini juga tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Jadi kalau tidak percaya adanya kebangkitan orang mati, maka yang terjadi adalah ya seneng-seneng saja lah. habis kematian selesai sudah. Tidak usah mempertanggungjawabkan. Nah, kebiasaan orang-orang Athena. Ada pun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak punya waktu untuk suatu selain mendengarkan. Wah, ini kebiasaan yang sangat langka ya. Tapi gini ya, kita tidak boleh apa istilahnya ya. zaman dulu orang bertukar pikirannya kan lewat Areopagus ini ya. Zaman sekarang menurut saya orang bertukar pikirannya melalui Medsos ya. Justru Medsos mungkin jadi Areopagus modern saat ini. Karena bisa juga di Medsos itu orang bertukar pikiran. Entah melalui Youtube, entah melalui Instagram atau Facebook, apapun itu, itu akan menjadi Areopagus modern. dan menjadi sarana atau tempat bagi kita untuk bicara Injil. Nah, cuma yang menariknya gini ya, saya ilustrasinya gini ya, kalau ada artis Anda favorit saudara itu mengeluarkan film baru, Tom Cruise misalnya, Mission Impossible 7, atau ada Fast Furious 9, nah ini pasti sudah tertarik loh. Apalagi yang senang mobil barap, pasti senang Fast Furious. kalau senang agen intelijen, pasti senang Mission Impossible. Nah, tapi kalau ada berita gitu ya, ada webinar, temanya, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Alkitab benar-benar filman Tuhan apa enggak. Banyak orang melengos gitu ya, enggak tertarik aku sama ini. Nah ini beda ya sama orang Athena dulu, mereka punya waktu, punya telinga untuk mendengar sesuatu yang baru. kadang telinga kita itu dipakai untuk mendengar sesuatu yang baru, yang bukan firman Tuhan. Itu yang repot. Nah ini jadi refleksi kita ya. Nah, ayat 22, Paulus pergi berdiri di atas air bagus dan berkata, Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa segala hal kamu sangat beridara. Nah ini Paulus pinter baca situasi. Paulus looking around first, kemudian lihat, oh ternyata mereka juga spiritual. Tapi spiritualnya mereka itu perlu diarahkan ke arah yang benar. Gitu loh. Dari kesukaan orang-orang Athena ini, maka Paulus mulai membicarakan dan memberitakan Injil. So, ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah mesbah yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang aku beritakan kepadamu. Jadi, Paulus ini menggunakan kebiasaan dan budaya orang-orang Yunani kuno ini untuk supaya jembali jembatan bagi Paulus untuk masuk memberitakan Injil. Jadi, memang Hudson Taylor setahu saya itu menggunakan juga jembatan ini dengan cara dia itu membuat rambutnya itu seperti Wang Fei-Hum. dikuncir-kuncir karena dia itu misioner, misionaris yang terpanggil pada waktu zamannya China, zamannya Wang Fei-Hum itu ya. Jadi, rambutnya kunciran, dia seperti itu samian. Itu sebagai jembatan bagi dia supaya bisa diterima oleh orang-orang China. Gitu ya. jadi memang seperti Paulus kita dalam menginjilan orang terhadap orang lain juga harus bisa pandai untuk membaca situasi. Nah, Paulus ngomong ala seperti apa? Ala pencipta langit dan bumi. Itulah yang diberitakan. Karena gini ya, di Yunani itu kebanyakan dewa-dewanya itu parsial. Misalnya Poisedon ngurusi lautan kayak menteri ke lautan. Ares, dewa cuma perang. Medusa itu iblis. Medusa ya. Lambangnya Versace itu ya. Medusa ya. Itu kepalanya ular. Ya, jahat. Ya, seperti itulah. Jadi, dewanya itu parsial gitu loh. Kekuasanya itu parsial. Nah, yang Paulus ajarkan di sini adalah adalah ala pencipta langit dan bumi. Ini berkuasa secara mutlak absolut tidak secara parsial. Nah, Paulus ngomong, itu tidak tinggal dibuatan di dalam kuil-kuil buatan manusia, bro. Jadi, artinya, oh, Tuhan yang mencipta langit dan bumi tidak mungkin tinggal dalam kuil buatannya orang-orang Yunani Romawi. Nah, kalau saudara lihat, itu ada film namanya BK. Saya sarankan saudara lihat film ini. Karena film ini berbicara tentang pluralisme agama yang dikemas dengan drama khas India. Menarik ini ya. Dan, dalam suatu adegan, si BK ini beli kayak patung gitu ya. Karena dia kelaparan, dia itu cari remote control yang hilang. Nanti saudara lihat sendiri remote control itu maksudnya apa. kemudian, dia berdoa dengan patung. Terus, setelah berdoa dengan patung itu, dia tiba-tiba dapat makanan. Karena dia waktu itu lapar. Waduh. Padahal waktu itu dia itu berdiri, eh, duduk di tengah jajaran pengemis. Jadi, ada orang yang di depan kuil itu yang biasa ngasih makan. Jadi, sebenarnya bukan karena dia berdoa, bukan. memang ada orang yang ngasih makan. Gitu loh. Nah, kemudian dia doa lagi. Terus ngomong, aduh, kali ini saya pengen nih mendapatkan remote control saya yang hilang ini. Kemudian, tuh, dia pejamkan mata sebentar, buka mata, loh, kok nggak ada remote-nya. Kalau tadi minta makan, dikasih makan. Dia ngomong, jangan-jangan ini baterainya habis. Dia ngomong gitu. Nah, terus, dia pergi ke penjualnya. Terus terlibat dialog sama penjualnya yang menarik, penjual patung. Dia ngomong, ini gimana nih komplainnya? Kok dewanya kurang berkuasa? Dia ngomong gitu. Oh, itu dewanya bagus. Terus dia ngomong, yang buat dewa ini siapa? Kamu tak? Iya, aku yang buat dewa ini. Nah, terus timbul suatu gini. Sipiknya ini ngomong, Tuhan atau dewa yang membuat kamu atau kamu yang membuat dewa? Nah, jadi, ini adalah suatu dialog-dialog yang bernada filosofis sama seperti yang Paulus ini ya. Sama seperti Paulus ini. Yaitu yang diberitakan tuh, Tuhan pencipta langit dan bumi nggak mungkin berdiam dalam patung-patung, bro. Nggak mungkin berdiam dalam kuil-kuil. nggak mungkin. Jadi, kita harus memiliki konsep yang benar tentang doktrin Allah. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang roh dan bukan material. Bahkan Tuhan berbicara, terkutuklah orang yang menyembah patung. Hukum yang kedua itu ya, jangan ada padamu apapun yang menyerupai patung, apapun yang menyerupai ada di dalam bumi bawah apapun langit atas. Oke, rendungan kita pada hari ini sampai sini, Tuhan Yesus memberkati.